Di tengah kesulitan mencari pekerjaan, seorang ayah mencoba mengatasi situasi dengan menjadi mitra ojek online. Meskipun pekerjaan ini tidak menjanjikan pendapatan yang stabil, dia tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Baru-baru ini, sebuah video viral di TikTok menggambarkan momen mengharukan ketika seorang driver ojol menawarkan kuih buatannya kepada orang-orang di sebuah tempat. Video tersebut dimulai dengan penjelasan bahwa pemilik video melihat seorang driver ojol yang berdiri sambil memperhatikan orang-orang yang sedang makan. Tidak lama kemudian, sang ayah mendekat dengan membawa sebuah kantong plastik. Dari dalam kantong plastik merah itu, dia mengeluarkan beberapa kue yang dibuatnya sendiri. Ternyata, sang ayah ingin menawarkan kue-kue tersebut kepada para pelanggan yang sedang makan di tempat tersebut. Karena keluarga pemilik video telah berkomitmen untuk mendukung para pejuang seperti sang ayah dengan tidak menolak membeli barang dagangan mereka, mereka membeli beberapa kue tersebut. Alasan dibalik komitmen mereka adalah karena mereka juga pernah berada dalam situasi yang serupa. Sang ayah ojol ini berbagi cerita bahwa dia juga memiliki dua anak seperti pemilik video. Video yang menampilkan perjuangan seorang ayah untuk keluarganya ini menjadi viral di TikTok dan menyentuh hati banyak orang. Banyak komentar dan ungkapan haru dari warganet yang ikut merasakan emosi yang terpancar dari video tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.